Pernah datang di sini mas Datangnya itu gak sampai Satu manis saya rasa Tapi yang darah ini bau wangi Ini lu sedih Buatnya ngilang-ngilang kamarnya Sinter nih mbak Hiburan itu gitu Cantik mbak Sipun 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 Ini mmah martowiono untuk kesempatan kali ini kita serasean kali yang legino martowiono pandito utomo agomo budo jawiwisnu dengan saat ini kita ada diwismanya beliau di beratang gede Surabaya beratang gede tiga Surabaya merupakan juga tempat untuk meditasi kantor pusatnya agomo budo jawiwisnu sebuah agama asli Jawa yang keberadaannya sudah jauh sebelum agama-agama dari luar masuk di tanah Jawa jadi Monggo langsung mawon mengalir apa adanya sambil ngopi-ngopi dan rokokan Niki mbah legino monggo bapaknya waktu di bom tanggian nih peraknya ku melayu mulai dipun ceritakan anu mbah eh yang tentang agama budo jawiwisnu untuk perkenalan secara umum dari awalnya saya mengikuti agama budo jawiwisnu itu anak saya itu sakit ya sakit anak saya itu enggak bisa bergerak enggak bisa kandising terus saya menemukan seseorang sehingga saya anak saya sembuh ya dan berikut terus kalau kejar terus pertanyaan-pertanyaan sih enten sambungan kali anakku loh sakitnya nopo terus berikut nah ini tuh semakin dalam akhirnya kita masuk sekalian terjun mengikuti agama ini tahun jodoh dua loh jodoh dua masuk budo jawiwisnu setelah yang membina kita itu namanya Mbah Puiman itu meninggal tahun 80 istilah setelah Mbah Puiman meninggal saya ketemu dengan pokoknya induk dari agama itu yaitu Romo Resila dan Kusuma Dewa itu gambarnya itu ini termasuk ini jadi yang ini si Kusuma Dewa yang ini bapak saya sendiri itu tahun 72 setelah Mbah Puiman meninggal tahun 80 saya ketemu Romo Resila dan Kusuma Dewa sehingga saya disumpah lagi masuk baru lagi ya siap wajah soalnya kita sudah menyatu disitu jadi tahun 80 saya disumpah lagi dan langsung diberi nama waktu itu juga setelah kita sumpah selirahmu tak hari ini asmo lagi nomor atau wajah nah disitu saya tanya apa arti nama saya gitu ya pak disitu jelaskan lagi nomornya lagi nomornya lagi enak apa itu diulangan wajah itu kuat maksudnya rahmoh ini kuat kanggonan ulangan nitingan sehingga sampai sekarang saya tetap yang melanjutkan bertanggung jawab pada seluruh warga pemeluk termasuk kematian saya yang merawat mati saya muburi, saya selamatani maka ada yang nikah juga saya jadi naiknya itu tapi soalnya dari yang nikah makanya saya tidak ada mas seharil jadi jadi mas Andi barang itu kan terus yang bagian rambut jenazah ini mas seharbi namanya makanya saya membuatkan strukturnya ini juga Pak kalau saya mengupas dari sisi nilai-nilai kejauhan yang akhir-akhir ini kan seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang kuno sesuatu yang bersifat kelemik dan tidak modern pandangan pandangan terhadap ajaran leluhur kita yang kondisinya sekarang seperti ini bagaimana mas? kalau pandangan kita tetap semangat aja mas istilahnya kita itu orang jawa orang jawa suku jawa tempatnya di pulau jawa jadi saya tidak merasa minder dengan agama-agama yang di luar saya tetap konsister mengembangkan ajaran leluhur saya sampai saat ini jadi untuk sampai sekarang ya Surabaya ini pun yang pun ya kurang lebih 100 lah yang ikuti sekalian hari semakin tambah semakin tambah ini untuk Surabaya maun ya? dari Malang selatan terus yang mulai masuk ke dindingannya mbak jawa itu kan ada yang namanya nukiti babakan hongosomo itu penjelasannya tipun jadi manusia itu mempunyai lubang 9 mas termasuk dari atas mata hidung mulut telinga bawahnya ya ini sampai kemaluan dubur itu kan 9 semuanya makanya kalau semeti itu sedak selalu ketunggal menutupi babakan hongosomo jadi di sekadung sila tidak menutupi babakan hongosomo itu kan menutupi babakan hongosomo itu masuk mata ditutup hidung menutupi nafas ini yang dipandang cuman disini pucuknya grono ini nah kalau kalau yang dipandang kok sini kenapa kok nggak pucuknya kok ini ini bola pucuk ini bongkot pucuknya disini mungkin antara alis kiri kanan ini di tengah-tengahnya kalau dimana ini bukan bukan pucuknya grono itu disini jadi antara alis kiri kanan di tengah-tengahnya manteng pucuknya grono disini kalau itu dipandang terus selama-kelamaan ada titik nanti titik ini semakin besar semakin besar ada gambar nanti gambar apa yang kita lihat disitu sekali lagi putri grono disini iya pas kita meditasi yang kita pandang ini tapi sambil matanya sayup begitu atau gimana bukan sayup kita kita harus mejamkan matang merem semangat punjirakan datang bikin fokusnya disini fokusnya disini kalau dari teman-teman yang sudah apa ya sudah menerapkan itu kira-kira yang dipandang yang dilihat yang dialami yang dirasakan biasanya apa ajalah wajah nanti lihat kebutuhan kita butuhnya yang aman minta apa contohnya seperti mas haril kemarin di atas juga sudah bisa melihat dia kan kelihatan pulau kalimantan akhirnya kalimantan sekarang nebu anjir bandang terus ini nah itu kan hasilnya masa adil sendiri bukan saya lain dengan masa adik masa adik kan keperluan kita masing-masing berbeda dengan cara permohonan kita berbeda maka yang kita dapat pun juga berbeda termasuk karakternya orang berbeda oh iya iya jadi secara keseluruhan tujuan meditasi itu berarti tergantung orangnya masing-masing iya tapi kan kita ada tata cara mas mulai duduknya ya ini namanya ini kan ini yang di tanah cuma satu yang kiri yang kanan di atas ini sedekatnya juga lain kita gini masuk ini untuk pegangan ini satu masuk ke sini itu harus ditarik tegak bisa lama nanti itu kalau kita masih setengah-setengah gini itu enggak bisa kuat satu jam paling sudah jatuh itu tapi kalau tegak gini mas itu bisa dua jam bisa lebih mata tertutup mata tertutup ya itu sudah gini dan manteng terus manteng ini terus ya iya yaitu yang namanya sedekat saluku tunggal kaki dan tangannya seperti ini manteng pucuk igrono ya disini tadi gondol larasing hati jadi hati itu dipusatkan orang mikir dia mikir jadi kalau kita tujuannya terus sampai ketemu kalau kita ingin ketemu danyang danyang ya danyang nanti yang ketemu juga yang nunggu desa tergantung niatnya masing tergantung kemauan atau permohonan seperti kita ingin ketepung ibu pidul ya itu seperti sama pernah datang di sini mas datangnya itu enggak sampai satu menit saya rasa tapi yang darah ini bau wangi sedih enggak bau itu hilang ngilang kamar di sini nanti mbak di buratu cantik mbak iya itu lho iya gimana ya mas kalau orang-orang biasa ya lain lah memang ratu namanya ratu kan pakaiannya pripun mbak dominasi hijau atau gimana enggak tapi sering yang hijau mas tapi bukan harus hijau itu pun kalau datang pakai kereta rencana pak seperti dokar ini mas yang kepirin panjenengan ini jam berapa biasanya mas tidak mesti ya kita kita keperluannya mas kalau kita enggak fokus di situ ya kira-kira selama ini ketika panjenengan meditasi dan lain sebagainya ibu ratu itu sempat datang berapa kali saya ingat panjenengan wah saya cuma dua kali mas oh dua kali itu pun enggak enggak anus yang pertama di balikampang balikampang itu guru-guru tahu semua orang tiga kan satu kambang itu ada tempat di dua tempat orangnya tiga terus saya di bawah gini akhirnya dengar kita di sepuluh tentu buka hubungan mereka yang kamu itu saya tidak banyak rombongan ini yang itu ini datang masih amin semara teman-teman nyungun jadi ini adalah keperluan selamat menikmati